Sebanyak 180-3.500 bilik suara pemilu 2024 yang dikirim oleh KPU Sumatera Utara ke seluruh kebupaten kota hampir selesai. Saat ini KPU Sumatera Utara dalam proses pengiriman 1.600 bilik suara untuk ke KPU Nia Selatan. Logistik kebutuhan tahapan pemungutan suara pemilu 2024 berupa bilik suara yang didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara ke seluruh KPU Kabupaten Kota Sumatera Utara hampir selesai hingga 1.600 bilik suara untuk KPU Nia Selatan yang kini dalam proses pengiriman. Ribuan bilik suara pemilu 2024 dikirim dari pabrik percetakan di Medan melalui jalur darat dan langsung disimpan di gudang logistik masing-masing KPU dengan pengawasan getat dari pihak kepolisian dan bawah selusumut. Seluruh logistik bilik suara yang tiba di gedung KPU Kabupaten Kota masih dalam kondisi terlipat di dalam plastik kemudian disimpan di atas palet agar terhindar dari kerusakan. Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sumut, Kota Risbanurea, mengatakan saat ini pihak KPU Sumut sudah mendistribusikan kotak suara ke 12 Kabupaten Kota Sesumatera Utara. Selain kotak suara, KPU Sumut juga sedang mempersiapkan pengiriman segel dan tinta pemilu. Dari hasil supervisi KPU Provinsi Sumatera Utara, dia menyebut semua Kabupaten Kota telah menyiapkan gudang penyimpanan khusus yang kondisinya baik, layak, dan aman, dan apabila ada gedung rusak agar segera diperbaiki. Proses logistik sampai saat ini mengenai gilik suara sudah clear semuanya. Tinggal hanya satu lagi ada Nia Selatan. Nia Selatan itu ada kekurangan sekitar 1.600 gilik suara. Tapi namun itu sudah dicetak dan sudah proses berangkatan ke Nia Selatan. Nah, pada nantinya kalau mengenai gilik tidak ada masalah. Kota Res menambahkan, gudang penyimpanan logistik pemilu 2024 wajib dilengkapi dengan kamera pengawas, alat pemadam, serta dijaga ketat petugas selama 24 jam. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratamanu Santara TV melaporkan.